kita uraikan pada kesempatan kali ini tentang kafarot ya kafarot secara bahasa artinya menutupi atau mengganti sesuatu ya ada pun dalam konteks ibadah puasa kafarot adalah denda atau konsekuensi yang dikenakan bagi siapa bagi kaum muslimin dan muslimah yang telah rusak puasa Ramadan nya secara sengaja ya dan kaparot ini itu diwajibkan oleh beberapa sebab ya diantaranya adalah ipsat sawmi Ramadan khasatan amdan wakas dan ya dia telah merusak puasa Ramadan nya ya secara khusus ya secara dengan sengaja dan dengan kesadaran sendiri lintihaki hurmatis sawmi ngairi mubih lil fitri yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan bulan Ramadan kehormatan puasa tanpa ada sebab yang membolehkan dan dia berbuka puasa ya kalau kafarot ta'ala man aftara fiqadai Ramadan indal jumhur ya tetapi kafarot ini tidak berlaku ya bagi orang yang membatalkan ibadah kodok puasa Ramadan nya ya jadi kalau kafarot ini berlaku bagi orang yang sengaja ya merusak ibadah puasa Ramadan nya di bulan Ramadan ada pun apabila seseorang ya merusak ibadah puasa kodok yang dilakukan di luar bulan Ramadan maka tidak ada kafarot baginya menurut mayoritas para ulama wala kafarot ta'ala ala nasi wal mukrih ya dan tidak pula berlaku kafarot terhadap orang yang lupa ya melakukan sesuatu yang dilarang di siang hari bulan Ramadan dan tidak pula bagi orang yang dipaksa wala tajibu fil kublah ya dan kafarot juga tidak diwajibkan bagi orang yang mencium pasangannya baik mencium suaminya atau mencium istrinya wala ala al-haid wa nufasa wal majnun wal mughma alih ya dan kafarot juga tidak diwajibkan bagi wanita-wanita yang yang tidak berpuasa disebabkan haid nifas ya atau orang gila atau orang yang pingsan liannahu min gairi fi'lihim karena itu dilakukan bukan karena keinginan mereka wala ala al-maridi wal musafiri wal murhiqi bilju' wal antosh dan kafarot juga tidak diberlakukan kepada orang yang tidak berpuasa karena sakit atau karena sedang bermusafir atau orang yang kelelahan karena harus bekerja ya di siang hari atau wanita hamil ya juga tidak dikenakan kafarot liudrihim karena uzur yang ada pada mereka wala ala al-murtad dan kafarot juga tidak diberlakukan kepada orang yang murtad hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala hukum membayar kafarot atau membayar konsekuensi hukuman karena melanggar apa sesuatu yang terlarang di siang hari bulan ramadhan anna ha wajibatun bil fitri fi ramadhan ya dia diwajibkan apabila seseorang itu melakukan pelanggaran di siang hari bulan ramadhan duna gairihi ya itu di setempat tidak termasuk jika seseorang itu berbuka di luar bulan ramadhan ya diantara dalil ya kewajiban seseorang membayar kafarot atau denda terhadap pelanggaran yang dia lakukan di siang hari bulan ramadhan ini hadis yang sahih ya dari riwayat Abi Hurairah radiyallahu'an ya bahwa ada seorang laki-laki yang datang menjumpai dari nabi seraya berkata halaktu ya Rasulullah celaka aku ya Rasulullah Shallallahu'alaihiwassalam maka nabi bertanya wama ahlaka wama ahlakaka apa yang membuat engkau celaka maka beliau berkata wakatu ala imraatihi ramadhan ya saya menggauli atau bersenggama dengan istri saya di siang hari bulan ramadhan kala kemudian nabi bersabda menjawab pertanyaan beliau halta jiduma ta'atiku rakbah apakah kamu memiliki harta untuk membebaskan seorang budak kala la beliau berkata saya tidak punya harta untuk itu kemudian nabi bertanya halta stati antasumah syahra ini mutatabi ini Apakah engkau berpuasa selama dua bulan berturut-turut 60 hari tanpa jeda kala la beliau mengatakan juga tidak mampu kemudian nabi berkata fahal tajiduma tuta'imu sitina miskina Apakah engkau punya makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin laki-laki tadi menjawab la juga tidak punya kemudian call summa jala sa fa fa utiyaan nabi biarak fihitamar kemudian nabi duduk tak lama setelah itu beliau datang ya membawa sekeranjang kurma kala tasaddaqa biha tasaddaq bihada nabi berkata sedekahkanlah sekeranjang yang kurma ini kepada fakir miskin kala fahal ala afqar minna pama baina lub nataiha ahlu bayti ahwat ilaihi minna kata beliau wahai nabi Apakah sedekah ini akan aku berikan kepada orang yang lebih fakir dari kami ya bahwa tidak ada rumah yang lebih fakir di Madinah selain keluarga kami jadi laki-laki ini mengatakan bahwa dialah keluarga yang paling miskin di Madinah kemudian padoh ikan nabi sallallahu alaihi salam hatta badatna wajizuh makan nabi pun tersenyum ya sampai terlihat gigi seri beliau wakala idha bata'am bata'amku ahlaka kata nabi pergilah dan bawalah kurma ini dan beri makan keluargamu ya dari hadis ini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa kafarat atau konsekuensi yang dikenakan bagi orang yang melakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan diantaranya adalah apa apa bersenggama dengan pasangannya maka yang pertama diharus membebaskan seorang budak dalam kondisi karena tidak lagi ada perbudakan pada hari ini maka pelaku yang seperti ini dikenakan kafarat berupa puasa selama dua bulan berturut-turut ya jika dia tidak mampu barulah kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin ya Nah ini diantara urutan kafarat yang berlaku bagi mereka yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ya dan hadirin Bapak Ibu yang dimulakan Allah subhanahuwata'ala kewajiban ya untuk berpuasa selama enam bulan selama 60 hari ya atau dua bulan berturut-turut ini menurut mayoritas para ulama ya itu berlaku baik pada suami dan juga kepada istri ya ini diantara kafarat ya yang diberlakukan kepada pasangan suami istri yang secara sengaja secara sadar berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan jadi selain mengkodok puasa yang telah rusak pada hari tersebut maka mereka diperintahkan pula untuk berpuasa selama 60 hari berturut-turut di luar bulan Ramadan baik bagi suami ataupun istrinya ya ada pun dalam pandangan alimah musyafi'i rahimahullah bahwa kewajiban membayar kafarat atau berpuasa selama 60 hari hanyalah kewajiban suami ya seperti mana terlihat pada Zohir hadis yang kita bacakan tadi ya ada pun istri maka dia pada posisi yang tidak apa mendominasi maka kewajiban kafarat itu tidak diberlakukan pada istri menurut pandangan ulama syafi'iyah hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan kafarat ya selanjutnya yang tidak kalah penting yang perlu kita jelaskan ya pada kesempatan kali ini adalah ada kalanya kafarat itu diberlakukan secara ganda ya secara ganda apabila dilakukan pada hari yang berbeda ya jadi ta'adud al-kafarat awtada huluha bita'adud al-iftar fi'ayyam jadi apabila seseorang ya melakukan hubungan senggama pada bulan siang hari bulan Ramadan pada hari yang berbeda maka berlaku kelipatannya ya berlaku kelipatannya ilustrasinya apabila ada suami istri yang berhubungan pada hari hari pertama kemudian berhubungan kembali pada hari kedua Ramadan maka dikenakan atau diberlakukan kafarat itu digandakan ya sebanyak jumlah hari yang dia bersenggama pada hari tersebut ya ada pun apabila suami istri mengulangi hubungan suami istri di hari Ramadan yang sama maka tidak berlaku apa tidak berlaku kafarat yang berganda ya namun yang bersangkutan ditetapkan telah melakukan al-kabair dosa besar kepada Allah subhanahuwata'ala dimana keduanya wajib bertobat dan memohon ampun kepada Allah subhanahuwata'ala selamat menikmati